Kami memang di BNN punya rutan, punya istilahnya tempat ruang tahanan, tapi itu bukan buat orang yang direhabilitasi, bukan buat orang yang melapor rehabilitasi secara sukarela, tidak. Itu adalah bagi mereka para bandar atau pengedar kelas kakap yang ditangkap oleh BNN. Tapi kalau pecandu, ada keluarga yang kecanduan, datang sukarela melapor, itu direhab, bukan di penjara? Bukan, sama sekali salah, tidak ada. Gitu ya BNN, itu yang harus dipastikan, jaminannya kepala nih, kepala badan nih. Seorang jenderal, ngomong di depan umum ini kan sudah bisa. Iya, tapi ngomong-ngomong jenderal, nyuruh datang, asesmen, lapor diri, rehabilitasi gitu kan. Tapi kemudian gratis nggak? Kan penting juga disampaikan. Ntar kalau dipungut bayaran, orang takut juga. Ini kan penting nih, netizen, pemirsa tahu gitu kemana. Jadi memang programnya gratis, dalam arti begini Beli, kalau dia menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh BNN, rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN, dia gratis karena menggunakan anggaran yang dimiliki oleh BNN. Tapi kalau menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh instansi lain, itu bebas bagi mereka yang BPJS-nya PBI. Beli tahu PBI nggak? Nggak tahu saya. Untung bukan FBI, PBI. Jadi BPJS tahu ya, PBI itu penerima bantuan iuran. Penerima bantuan iuran artinya masyarakat yang miskin, yang tidak mampu, itu kan iurannya dibayarkan oleh negara, Beli. Nah itu dibebaskan, tidak bayar. Tapi bagi mereka yang BBCS-nya biasa, mereka harus bayar. Jadi silahkan kalau mau gratis, datang ke fasilitas yang dimiliki oleh BNN. Artinya di situ pun masih ada pilihan. Kalau tidak mampu, gratis BNN menyediakan tempat rehab. Kalau memang mereka mampu yang butuh fasilitas yang lebih, ada fasilitas rehabilitasi yang dimiliki oleh komponen masyarakat namanya, itu yang dimiliki oleh swasta lah katakanlah. Itu silahkan, bisa. Artinya mereka juga boleh memilih. Ini saya ada anggaran nih, saya memilih tempat rehab swasta gitu misalnya. Itu juga masih boleh gini. Boleh. Yang penting mereka sudah terakreditasi dan memang itu diakui sebagai IPWL, institusi penerima wajib lapor namanya, IPWL.